Pihak Manajemen dan Staf RSUD KRMT Wongsonegoro, Kabupaten Semarang, memborong dagangan sejumlah warga dan juga membagikan paket sembako di Jalan Margorejo RW 5, Kelurahan Keminjen, Kecamatan Semarang Timur. Langkah ini dilakukan untuk membantu warga yang terdampak dengan diberlakukannya PPKM darurat hingga PPKM level 4. Beragam cara dagangan yang diborong, antara lain rica-rica ayam, cilok, sosis bakar, dan ikan bakar. Sejak diberlakukannya PPKM darurat hingga PPKM level 4, banyak pedagang yang merugi karena pendapatan mereka turun dikarenakan sepi pembeli. Selain itu, 525 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan, kecap, teh, dan biskuit hasil penggalangan dana dari para tenaga kesehatan juga dibagikan kepada warga. Diharapkan, paket sembako yang dibagikan bisa membantu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Warga pun mengaku senang atas kebaikan dari para tenaga kesehatan yang tidak hanya merawat dan melayani pasien COVID-19, namun juga berbagi dengan warga yang terdampak pandemi COVID-19. Selama membagi paket sembako, pihak manajemen dan staf RSUD KRMT Wong Sonegoro, Kota Semarang terus mengingatkan kepada pedagang dan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan berbagi sembako ini dilakukan untuk menyelaraskan visi misi bergerak bersama yang dilantangkan oleh wali kota Semarang. Kegiatan berbagi sembako ini dilakukan untuk menyelaraskan visi misi bergerak bersama yang dilantangkan oleh wali kota Semarang, Henrar Priyadi. Dikutip dari Kompas TV Semarang Terima kasih telah menonton!